Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Di sini saya mendapatkan servisan HP Xiaomi 5A Yang kondisinya di bagian konektor USB ini terbakar ya Terbakar gara-gara di charge ya teman-teman Dan di bagian dioda atau AC charge ini terbakar juga ya Ini gosong-gosong ya teman-teman ya Penyebab HP bisa gosong seperti ini ya Bisa AC meletus Bisa USB terbakar Itu gara-gara di charge Tidak memakai tegangan listrik ya Jadi tegangannya listrik itu dari diesel Kata si pemilik diesel itu tiba-tiba gasnya itu besar Ngegas sendiri Akhirnya HP ini Terbakar ya Meletus seperti itu Langsung saja proses untuk penanganannya Saya angkat PCB HP ini Dan mau saya periksa Di bagian komponen HP ini ya Yang meletus Ini mau saya angkat Dan saya cari Permasalahannya IC apa saja yang mati ya Pertama kita cek memakai multitester ya teman-teman ya Di bagian dioda yang kosong tadi Di bagian dioda Cas yang kosong terbakar ya Yang saya cek di bagian kapasitor ya Ini tidak ada arus tegangan Harusnya ada arus tegangan Menujunya ke USB ini ya teman-teman Nah ini Menujunya ke jalur USB Dan di kapasitor yang sebelahnya itu Menuju ke IC charge-nya Jadi IC yang kecil itu Cuman IC Cuman dioda charge Ini tester juga error ya teman-teman ya Testernya error teman-teman Nah setelah saya perbarui tester saya Saya cek lagi ya Di bagian kapasitor menuju ke USB itu tidak ada ya Ini tegangan masa ya teman-teman ya Nah ini tidak ada tegangannya Dan di sebelahnya itu Kapasitor masuknya ke IC charge ini Saya tester seperti ini teman-teman Ini shot Kongselet Mau saya coba seperti ini Nah ternyata ini kongselet ya Seharusnya tidak kongselet teman-teman Jadi titik api Sama titik masa Kongselet Ini di jalur BSI Tegangan dari baterai bagus ya Kondisinya normal Di jalur BSI Langkah selanjutnya Kok menyebabkan kongselet Mau saya coba Apakah dioda ini penyebabnya Kapasitor yang satunya itu Kongselet Mau saya angkat terlebih dahulu ya teman-teman ya Biar Paham Mana yang menyebabkan kapasitor Menujungnya ke IC charge itu Kongselet Maka diangkat saja ya Ini di bagian Dioda charge Di bagian dioda charge Saya angkat saja ya Nah ini setelah saya angkat ya Diodanya Dioda ini Titik kakinya ya Pin kakinya itu Ada 6 6 biji Pin ya 6 biji kaki ya Seperti ini ya Ini gosong Benar-benar gosong Nah setelah Saya angkat Dioda tadi Mau saya cek Masih terdapat Kekongseletan Apa tidak Di bagian kapasitor Tadi ya teman-teman ya Kelihatannya di bagian kapasitor Tetap saja Shot ya Tetap saja Kongselet ya Bukan kelihatannya Emangnya Di bagian kapasitor Yang satunya Tetap saja Kongselet ya Langkah selanjutnya Langsung saja Mau saya angkat juga ya Saya congkel saja Saya remove ya Teman-teman ya Nah ini saya Congkel ya Kapasitornya Sudah terlepas Teman-teman Bila sudah terlepas Kita cek lagi Memakai multitester Masih terdapat Shot apa tidak ya Ini kapasitor ini Berwarna hitam Ya Berwarna hitam Seharusnya Di titik Apinya Ya tidak Kongselet Yang satunya ke api Yang satunya ke masak Ini terjadi Ground semua ya Teman-teman Saya tester Langsung saja Saya cek lagi ya Masih shot Apa tidak Waduh testernya Ini error lagi Teman-teman Ya maaf saja ya Ini masih shot Juga teman Berarti 100% Masuknya ke IC charge Ini sangat Parah ya Teman-teman Karena masuknya Kapasitor Masuknya ke IC charge Ini Ini saya belum Mempunyai Sefirfatnya ya Belum mempunyai Suku cadangnya Ya ini Jadi PR Teman-teman Langsung saja ya Coba saya Angkat langsung ya Di bagian IC charge Juga saya Angkat Bila nanti Saya angkat Sudah tidak Shot 100% Yang mati Di bagian IC charge Ini teman-teman Tapi Baru kali ini Saya mendapatkan Servisnya Servisan yang Sangat fatal Sekali IC charge Ini Jarang sekali Di Xiaomi 5A Yang mati ya Dan terpaksa Setelah saya Angkat Bila nanti Tidak shot Lagi Mau Saya carikan Suku cadangnya Saya Beli Terlebih dahulu Ya teman-teman Jadi Saya Tidak bisa Langsung Menggantinya Ini Saya Angkat Seperti ini Ya teman-teman Dan Setelah Saya Angkat Mau Saya cari Lagi Apakah Masih Terdapat Kekongseletan Di bagian Komponen Komponen HP ini Cari lagi Penyakitnya Ini Penyakitnya Parah Sangat Parah 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 Dan Sangat Parah Sekali Teman-teman Wah Wah Nah ternyata Tidak Shot Teman-teman Sudah Bagus Nah ini Di bagian Masanya Bagus Tapi Di titik AP Nah ini Tidak ada Nah ini Harusnya Di kapasitor Tiga Ini Gabung Ya Menujunya Ke AC Cas Dan saya Cari Di pin-pin Itu Nah ini Di pin-pin ini Tegangannya Juga Masih Ada Ya Tegangannya Masih Ada Berarti Benar-benar Yang mati Ini IC-nya Harus Dibelikan Dulu Ya terpaksa Beli dulu Ya teman-teman Ya Begini Teman-teman Saya cari Belum Dapat IC-nya Belum Dapat Suku Cadangnya Dan Akhirnya Saya Modifikasi Ya Saya Cari Permasalahnya Sekuat Pikiran Saya Saya Jumper Seperti Ini Teman-teman Doakan Saja HP Bisa Menyalah Ya Ini Cara Saya Jumper Di Kapasitor Ini Menujunya Ke Jalur BSI Ya Teman-teman Terus Di Bagian Kabel Yang Berwarna Ijo Ini Ya Saya Dapatkan Di Jalur USB Dan Yang Kedua Kabel Ijo Yang Kedua Ini Tiga Kabel Tiga Kabel Berwarna Ijo Ijo Ini Saya Dapatkan Di Pin Masuknya Ke Jalur USB Kapasitor Yang Satunya Ini Nah Masuknya Ke USB Dan Yang Satunya Saya Masukkan Ke Jumperkan Ke Jalur CPU Atau AC Power Ya Nah Seperti ini Teman-teman Ya Ini Nanti Mau saya Kalau hidup Mau saya Rapikan Tidak Seperti ini Jumperannya Teman-teman Ya Mau saya Rapikan Karena Ini Cuma Pengujian Coba Saja Apakah HP Ini Bisa Menyala Tanpa Menggunakan IC Charge Langsung Saja HP Saya Uji Coba Ya Langsung Saja HP Mau Saya Uji Coba Tapi Ya Sebelum Saya Jumper Jumper Seperti Ini Tadinya Sudah Saya Cek Memakai Power Supply Tegangnya Bagus Dan HP Ini Di Power Supply Saya Tegangnya Normal Bisa Menyala Tapi Apakah LED LCD Bisa Menyala Saya Belum Mengujinya Barusan Ini Mau Saya Uji Coba Memakai LCD Memakai Baterai Jadi HP Kita Rakit Kembali Ya Teman Teman Tapi Di Konektor Di Plugin Ini Di Plugin USB Belum Saya Pasang Karena USB Belum Saya Ganti Ya Teman Teman Masih Ngurusin IC Ini Dulu Nah Ini Jalur USB Tidak Saya Pasang Karena Ini Cuma Mau Tes HP Ini Bisa Menyala Apa Belum Nanti Kalau Sudah Bisa Menyala Ya Tinggal Ngurus Bagaimana Cara Bisa HP Ini Di Cess Langsung Saja Saya Hidupkan Ya Teman Teman Nah HP Bisa Menyala Lampu LED LCD Bisa Menyala Teman Teman Tapi Bisa Menyala Normal Tapi Kendala Lain Belum Tahu Teman Teman Nah Ini HP Sudah Bisa Menyala Lagi Ya Teman Sudah Sudah Bisa Menyala Dengan Normal Tapi Di Kendala Lain Saya Belum Tahu Ini Masih Pengujian Coba Dulu Dan Caranya Kalau Ingin Menguji Coba Sayang Jumper Seperti Ini Caranya Kalau Sampai Jumper Nanti HP Ini Bisa Ditegangan Power Supply Itu Bisa Mengayun Saja HP Tidak Bisa Hidup Kalau Sampai Salah Jumper Untuk Menghidupkan HP Ini Agar Bisa Menyala Harus Dijumper Ke Kapasitor Ini Harus Dijumper Ke Jalur BSI Jumper Kapasitor Kapasitor Pertama Terus Yang Kedua Jalur Pin 1 2 3 4 Harus Kita Dapatkan Di Kapasitor Yang Saya Remove Tadi Dan Yang Satunya Saya Dapatkan Di Jalur USB Dan Kapasitor Itu Harus Dibuang Semua Yang Kecil Kapasitor Kecil Tadi Harus Dibuang Semua Biar HP Bisa Menyala Dengan Normal Seperti Ini Tapi Sekali Lagi Ini Belum Saya Uji Coba Untuk Di Cess Karena USB Masih Rusak Karena Plugin USB Masih Rusak Ini Saya Nyalakan Tanpa IC Cess Ini Ya Teman Teman Mungkin Cukup Sekar Dari Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuhu